Halo, halo guys. Welcome back to my YouTube channel, Mom Jessica Kurnia. Hari ini saya ajak teman-teman untuk melihat penggilingan padi. Padi yang sudah dipanen dari sawah, kita jemur, kita keringkan, dan kalau sudah kering, kita gilingkan. Ini bapak penggilingnya muter dari kampung ke kampung, jadi kita tidak usah datang ke penggilingan. Kita tinggal nunggu saja, bapak ini lewat, kita giling di depan rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi menggilingkan padinya hanya satu karung. Coba nanti jadinya seberapa ya. Jadi satu karung, padi digilingkan, nanti jadinya beras seberapa. Terus kita ikuti video ini sampai selesai. selamat menikmati. 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 berasnya jadinya coklat. tidak putih. ya, kita tunggu. Saya juga baru tahu ini penggilingkan padi. nah itu yang disebelahnya itu bekatulnya tadi ya bekatul atau juga sering ada yang menyebut dedak atau dedek itu buat makan lembu atau sapi bisa ataupun buat makan ayam biasanya ini sudah banyak yang ngantri mau beli ini kalau bapak ini lewat banyak sekali yang menanyakan bekatul atau dedak ini terima kasih telah menonton! 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 kuning gitu warnanya belum putih ini kok dimasukin lagi nah coba kita lihat tuh hasilnya sudah bersih ya sudah putih daripada tadi bersih ini guys berarti ngilingnya padi atau beras ini dua kali baru bisa putih bersih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini bekatulnya bekatul atau katul atau dedak atau dede nah sekarang kita sudah tahu ya guys bagaimana cara menggiling padi dari padi menjadi beras ternyata dikilingnya dikilingnya dua kali biar hasilnya maksimal biar hasilnya berasnya putih bersih saya juga baru tahu ini mungkin ada teman-teman yang juga belum tahu dan sekarang sudah tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah dikiling menjadi beras hasilnya hanya sepertiga karung terima kasih guys sudah mengikuti vlog-vlog dari channel mom jessica kurnia terima kasih terima kasih terima kasih